Kejaksaan Negeri Bangka Barat memusnahkan barang bukti hasil sitaan dari 50 perkara tindak pidana umum sepanjang periode Juni hingga November 2022. Barang bukti tersebut berupa narkotika jenis ganja seberat 2 kg lebih, sabu-sabu seberat 67,77 gram, senjata tajam, pakaian, telpon seluler, dan beberapa barang bukti lain. Kejaksaan Negeri Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemusnahan barang bukti rampasan tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sejumlah barang bukti disita dari 50 perkara, yang terdiri dari 24 perkara narkotika, 20 perkara oharda, serta 6 perkara kamtibum dan tindak pidana umum lainnya. Barang bukti tersebut berupa narkotika jenis ganja seberat 2 kg lebih, sabu-sabu seberat 67,77 gram, senjata tajam, pakaian, telpon seluler, dan beberapa jenis barang bukti lain. Di samping itu, Kejari Bangka Barat memusnahkan hasil sitaan barang bukti kamtibum dan tindak pidana umum lain, seperti senjata tajam, pakaian, serta telpon seluler. 24 perkara, cuman dari barang bukti yang disita, ada sedikit penurunan, karena paketnya kecil-kecil, sabu itu 289,38 gram, ganja 4,85 gram. Oharda, 20 perkara, kamtibum dan tindak pidana, 6 perkara. Untuk jenis ketiga sendiri, berapa banyak untuk jenis sabu-sabunya? Untuk sabunya 24 perkara, berat gramannya, banyak barang buktinya sabu 289,38 gram. Untuk ganja 4,85 gram. Tadi didapat barang bukti ini, apa-apa bibit yang sudah untuk penanaman? Atau bagaimana, barang bukti yang diserangkan juga? Nah, itu kalau sudah bibit, mungkin untuk ditanam, tapi itu hasil penangkapan dan penggeledahan dari penyelidik kursian, itu disita juga biji untuk penanaman bibit ke depannya itu, kan tanaman itu. Sampai sini sekarang dimusnahkan semua ya, termasuk tidak ada umumnya? Sudah, dimusnahkan bibitnya, sabunya, termasuk senjata rakyat tadi ada HP diari hasil kejahatan tadi. Mungkin itu. Jadi totalnya semuanya 50 perkara. 50 perkara? Yang dimusnahkan yang sudah ingrat. Barang bukti rampasan dalam kasus tindak bidana yang ditangani kali ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kasus pemusnahan periode sebelumnya berasal dari 40 perkara. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizki, Ramadhani, Ainyus melaporkan.